Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sekalian Kembali lagi bersama dengan saya Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Terkait Satu satu topik yang merupakan Topik yang mempelajari atau membahas Tentang awal mura dari kehidupan suatu makhluk Apakah itu pada hewan, tumbuhan, manusia Atau dalam kehidupan makhluk bakteri Dan sejenisnya Nah kita akan mempelajari topiknya yaitu adalah Biologi sel Sebelumnya mungkin teman-teman udah pada Pernah mendapat ilmu ya Atau wawasan pengetahuan terkait biologi sel Baik itu masih pada waktu di tingkat sekolah menengah Atau mungkin mempelajari dari Sumber-sumber bacaan Atau sumber-sumber informasi yang lain Tentang biologi sel itu sendiri Dan semoga teman-teman sekalian tetap diberikan kesehatan yang baik Sehingga dapat melakukan berbagai macam kegiatan dan aktivitas dalam kesehariannya Terkhususnya pada proses perkuliahan Untuk lebih Mengetahui apa aja Yang akan kita pelajari pada Biologi sel itu Sehingga nantinya kita dapat memahami Seperti apa kehidupan manusia ini Seperti apa kehidupan pada tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya Atau makhluk di dunia ini Seperti apa misalnya reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh Yang melibatkan sel yang satu Dengan sel yang lain Atau pada diri sel itu sendiri Seperti itu Untuk lebih jelasin lagi Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya Sebagai pendahuluan Perlu diketahui bahwa Makhluk hidup itu Tersusun atas berbagai macam sel Dan jumlah sel dalam tubuh manusia itu Terdapat begitu banyak Jutaan, milian, atau bahkan hingga Lebih daripada itu Nah yang pertama Di dalam sel itu Terselenggara fungsi kehidupan Fungsi kehidupan itu misalnya adalah metabolisme Kemudian adanya suatu mobilisasi atau pergerakan Adanya suatu proses respirasi Atau makhluk itu dapat bernafas ya Kemudian reproduksi Dimana reproduksi adalah perkembang biakan Pada suatu makhluk hidup Dan yang terakhir adalah Adanya irritabilita Atau kemampuan menanggapi Rangsangan Dari luar Sehingga pada akhirnya Dalam mempelajari Mekanisme kehidupan di bumi ini Itu dapat dimulai Itu dapat dimulai dalam mempelajari Atau memahami pada level sel Atau di tingkat sel Beranjak dari ilmu atau wawasan dari sel Itu sendiri yang merupakan bahan dasar penyusun Suatu makhluk hidup Ya Dalam hal ini adalah misalnya dalam melakukan fusi kehidupan yang telah disebutkan sebelumnya Kemudian kita akan dapat mengetahui Apa saja hal-hal yang dapat terjadi Karena adanya pengaruh-pengaruh atau orientasi-orientasi dari sel-sel yang telah dipelajari sebelumnya Yang merupakan bahan penyusun utama suatu makhluk hidup Perlu teman-teman ketahui bahwa Secara umum Di dunia ini terdapat dua macam sel Yang pertama adalah sel prokaryotik Dan yang kedua adalah sel eukaryotik Atau Dimana Sel prokaryotik itu Adalah sel yang tidak mempunyai memberan inti Sedangkan sel eukaryotik adalah Sel yang memiliki memberan inti Kemudian selanjutnya Secara struktur Dimana sel tumbuhan dan sel hewan itu mempunyai banyak kemiripannya Atau banyak persamaan diantara keduanya Apakah misalnya dalam sel hewan itu memiliki fungsi dalam bergerak misalnya Atau metabolisme Tentunya di tumbuhan itu hampir mirip juga pada hewan Makanya dikatakan secara struktur sel hewan dan sel tumbuhan itu mempunyai Atau memiliki banyak kemiripan diantara keduanya Terkait sel itu sendiri Tentu sel itu memiliki sifat-sifat yang mendasar pada dirinya sendiri Nah sifat-sifatnya itu adalah misalnya Itu sangat kompleks dan teratur Ini adalah sifat dasar dari sel Yang mana sel itu sangat teratur dalam tubuh Apakah itu pada manusia hewan tertumbuhan Kemudian itu sangat kompleks Sangat rumit gitu Nah yang pertama kita melihat disini bahwa Kekomplekan sel itu sangat sulit digambarkan Akan tetapi Aktivitas selera itu bisa sangat tepat Maksudnya gini Kalau teman-teman perhatikan ya Di bawah mikroskopi Atau mungkin di bawah suatu media yang dapat melihat Sel ini sendiri itu sangat rumit Sangat ribet dilihatnya gitu Kompleks banget Akan tetapi Kinerjanya itu Sangat tepat dan akurat gitu Nah tentunya ini adalah merupakan kuasa dari sang pencipta Dimana manusia Nggak mampu lah Atau hanya bisa membayangkan kok bisa seperti ini Sesuatu yang kompleks Yang rumit Akan tetapi Hasilnya itu sangat valid ya Sangat tepat Sasaran atau kinerjanya itu Benar-benar Tidak melenceng dari Apa yang seharusnya Nah ini adalah kuasa Sang pencipta Organisasi sel itu dimulai dari satu atom Satu atom Kemudian Satu atom ini akan menjadi molekul yang berukuran kecil Artinya disini ada gabungannya dari atom-atom yang lain Kemudian membentuklah molekul yang berukuran kecil Kemudian molekul yang berukuran kecil ini akan berubah lagi Menjadi polimer yang besar Menjadi polimer yang besar Kemudian selanjutnya Polimer yang tadi Karena ada Adanya beberapa Penyatuan ya Penggabungan antara polimer-polimer yang besar ini Kemudian akan membentuk Molekul polimerik Ya Artinya lebih Besar lagi dari molekul yang Sebelumnya Kemudian molekul polimerik itu akan menjadi molekul yang kompleks Untuk diatur Yang akan menjadi organel Sub-solider yang akhirnya menjadi sel Jadi teman-teman sudah bisa Pertahui ya bahwa sel itu Parasal dari satu atom Kemudian Semakin Pertambahnya ya Atau adanya perkumpulan atau penggabungan dari satu atom-atom Yang akan menjadi molekul yang awalnya kecil Yang kemudian akhirnya menjadi polimer yang besar Kemudian berubah lagi menjadi polimerik yang sifatnya kompleks Yang kemudian menjadi organel Yang akhirnya akan menjadi sel dalam tubuh Kemudian sifat dasarnya yang selanjutnya adalah Itu Duplikasi DNA terjadi dengan tingkat kesalahan kurang dari Satu per sepuluh juta nukulotid yang terlibat Sehingga Hampir semua kesalahan Ya hampir semua kesalahan Duplikasi di DNA ini Sekali untuk diperbaiki atau Di fixkan melalui mekanisme sistem perbaikan Nanti Teman-teman kalau mempelajari Terkait Genetika ini Teman-teman akan mendapat Materi-materi adanya Regenerasi atau Perbaikan secara cepat yang dilakukan Oleh sel tubuh kita Jika terjadinya ada suatu kesalahan-kesalahan pada duplikasi DNA Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Kesalahan-kesan itu Tidak semuanya dapat diperbaiki Ya sehingga akhirnya Muncullah beberapa Kalian-kalian mutasi gen Kalau teman-teman ketahui Ya banyak mutasi-mutasi gen Yang kemudian akan menyebabkan Sendrom-sendrom ya Nanti Ada di slide selanjutnya Terkait Adanya kesalahan Mutasi Pada gen Nah ini Sifat dasar-sifat itu Mampu Melakukan Perbaikan yang cepat Ya Dari kesalahan-kesalahan yang terjadi Ya Semisalnya pada kesalahan duplikasi DNA Kemudian selanjutnya Tiap Tipe Organel sel itu Sifatnya Konsisten Baik dari satu spesies Ya Ataupun ke spesies Lainnya Misalnya Pada Manusia Kemudian pada hewan Kemudian Pada Tepukan Itu Tipe organisernya Konsisten Nah konsisten Sistensi ini Meliputi bentuk Dan lokasi Misalnya Pada Manusia ya Pada bagian Otak ya Nah itu Memiliki bentuk Dan lokasi Sel Yang mirip dengan Misalnya hewan Misalnya pada kucing Nah itu Organel selnya itu Konsisten Ya Biasanya pada Spesies human Maupun ke Spesies Hewan Kemudian Konsisten Ini juga Meliputi Komposisi Makro Molekul Kemudian Sel dan Organel manusia Ya Dan kucing itu Sangat mirip Walaupun Karakteristik Anatominya Berbeda Selain itu Juga dapat Dilihat Contoh ya Artinya Konsisten Tipe organisernya Ini Ada pada Bentuk Filamin Aktin Dan Enzim Ya Yang Sintesis ATP Pada manusia Misalnya Kemudian pada Sipur Maupun Di kayu Kayu Merah Ya Itu Hampir Sangat Identik Ya Tipe Organel Selnya Sangat Identik Ya Kemudian Juga bisa Dilihat Sebagai Contoh Pada Semua Tipe Proses Atau Sintesis Protein Atau Juga Pada Metabolisme Energi Atau Pembentukan Membran Itu Sangat Mirip Pada Semua Organisme Makhluk Hidup Ini Menandakan Bahwa Konsistensi Tipe Tipe Organel Sel Itu Memang Benar Benar Real Ya Baik pada Sat Spesies Maupun Spesies Lainnya Misalnya Pada Manusia Tadi Disebutkan Pada Kucing Atau Misalnya Pada Kayu Manis Dalam Proses Mesintesis ATP Itu Sama Hampir Identik Yang Merupakan Juga Salah Satu Bentuk Sel Sifat Sifat Sel Yang Terjadi Pada Beberapa Spesies Kemudian Sel Nambinya Sel Itu Mampu Menggandangkan Diri Lebih Daripada Satu Atau Bisa Dikenakan Sel Ini Memiliki Kemampuan Untuk Menduplikan Atau Memperbanyak Dirinya Sendiri Disini Disebutkan Bahwa Sel Berkembang Biak Dengan Adanya Pembelahan Teman-teman Bisa Taui Bahwa Pembelahan Pada Sel Ada Secara Mitosis Dan Ada Secara Miosis Kemudian Apa Yang Dilakukan Pembelahan Pada Sel Itu Yang Dibalah Itu Adalah Duplikasi Materi Genetik Itu Yang Dibalah Sehingga Kemudian Akan Memunculkan Sel-sel Baru Jika Sel Genetik Ini Telah Dipecah Kemudian Setiap Sel Anakan Itu Akan Menerima Informasi Genetik Yang Lengkap Dan Setara Artinya Benar-benar Adil Gitu Ya Jika Misalnya Satu Sel Dibagi Materi Genetik Maksudnya Satu sel Kemudian Terjadi Pembelahan Kemudian Menjadi Dua sel Misalnya Materi Genetik Pada sel Yang tadi Membelah 100 Setelah Membelah Itu Dibagi Dua Antara 50 Materi Genetik Di sel Yang Satu Kemudian Di sel Dua Atau Pembelahannya Itu Juga 50 Artinya Ini Hanya Gambaran Bahwa Informasi Genetik Pada Satu sel Yang Mengalami Pembelahan Itu Lengkap Dan Setara Adil Nah Pada Sebagian Besar Kasus Dua Sel Anakan Itu Memiliki Volume Yang Hampir Sama Kemudian Selain Itu Seperti Misalnya Di Oosit Manusia Yang Mengalami Pembelahan Ini Oosit Manusia Mengalami Pembelahan Salah Satu sel Itu Dapat Mempertahankan Hampir Semua Sitoplasma Meski Hanya Menerima Setengah Materi Genetik Yang Telah Dibalah Oleh Si sel Itu Sendiri Sel Mampu Memperbanyak Diri Karena Ini Merupakan Keajaiban Juga Keajaiban Yang Diberikan Oleh Anugerah Yang Diberikan Oleh Tuhan Bahwa Sel Itu Mampu Melakukan Pembelahan Yang Begitu Banyak Sehingga Kalau Dilogikakan Pemikiran Manusia Ini Nggak Mungkin Terjadi Kok Bisa Gitu Kan Dari Sesuatu Menjadi Lebih Banyak Tanpa Adanya Campur Tangan Manusia Atau Adanya Campur Tangan Suatu Alat Atau Mesin Yang Modern Kemudian Selanjutnya Adalah Sel Pada Suatu Tubuh Yang Dimiliki Oleh Manu Hidup Tentu Memiliki Struktur Struktur Tersendiri Teman-teman Bisa Melihat Disini Ada Gambar Suatu Sel Nah Disini Strukturnya Itu Yang Pertama Kita Bisa Melihat Adanya Memberan Sel Yang Merupakan Batas Antara Lingkungan Luar Dengan Bagian Dalam Sel Memberan Sel Ini Bersifat Selektif Permable Artinya Hanya Dapat Dilewati Dilewati Oleh Zat-zat Tertentu Misalnya Adalah Glukosa Misalnya Asam Amino Glycerol Dan Ion Ion Nah Memberan Selol Ini Terdiri Dari Lapisan Protein Dan Lapisan Lipid Rangkap 2 Atau Yang Sering Kita Kenal Dengan Lipid Belayer Nah Lapisan Protein Ini Membentuk Dua Macam Lapisan Lagi Yaitu Lapisan Protein Verifer Atau Extrinsic Dimana Ini Akan Membungkus Bagian Kepala Lipid Biliar Pada Bagian Luar Kemudian Lapisan Protein Integral Atau Intrinsic Nah Ini Yang Akan Membungkus Bagian Kepala Lipid Biliar Bagian Dalam Nah Kemudian Lapisan Lipid Itu Juga Disusun Oleh Fosfolipid Yang Terdiri Dari Glus Fosfat Nah Bagian Kepalanya Itu Bersifat Hidrofilik Atau Itu Pro Pada Air Suka Air Dan Pada Bagian Ekor Itu Bersifat Hidrofobik Atau Tidak Suka Air Atau Kontra Dengan Air Nah Selain Fosfolipid Lapisan Lipid Ini Terdiri Dari Glicolipid Yang Mengandung Karbohidrat Dan Sterol Atau Alkohol Nah Seperti itulah Struktur Dari Pemberan Sel Itu Sendiri Atau Pembungkus Dari Suatu Organel Sel Kemudian Yang kedua Struktur Sel Itu Adalah Mendiri Atas Sitoplasma Dimana Sitoplasma Ini Merupakan Cairan Yang Berada Di Dalam Sel Nah Tempatnya Itu Berada Pada Organel Organel Sel Komponen Utama Penyusun Sitoplasma Itu adalah Sitosol Atau Cairan Yang Seperti Dengan Gel Seperti Dengan Gel Nah Substansi Simpanan Dalam Sitoplasma Itu Ya Adalah Organel Organel Sel Selain Itu Kerangka Sel Atau Sitoskeleton Susun Dari Tiga Jenis Serabut Yaitu Mikrofilamen Mikrotubulus Dan Filamen Intermedia Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Inti Sel Atau Nukleus Ya Disini Teman-teman Bisa Mereli Dimana Nukleus Itu Pada Suatu Sel Ya Nah Jadi Nukleus Berperan Berperan Sebagai Pengendali Kegiatan Kegiatan Yang Terjadi Pada Sel Nukleus Ini Merupakan Organel Terbesar Dalam Sel Yang Dia Mentirnya Itu Sekitar 10 Nukrometer Nah Dia Terletak Di Tengah Sel Dan Berbentuk Bulat Atau Berbentuk Oval Nah Teman-teman Bisa Melihat Disini Adalah Inti Sel Nah Fungsi Daripada Nukleus Itu Adalah Yang Pertama Adalah Memberan Nukleus Atau Seraput Inti Yang Berfungsi Memisahkan Nukleoplasma Dan Sitoplasma Nukleoplasma Itu Merupakan Cairan Inti Yang Bersifat Transparan Dan Semisolid Atau Kental Jadi Semisolid Itu Sifatnya Kental Yang Cair Tidak Padat Kemudian Dalam Nukleus Itu Ada Yang Disebut Nukleolus Atau Anak Inti Nah Itu Terus Susun Atas Fosfo Protein Terus Susun Atas DNA Dan Enzim Dan Juga Adalah Orthosfat Seperti Itu Kemudian Stoker Yang Selanjutnya Adalah Mitokondria Dimana Mitokondria Ini Teman-teman Bisa Melihat Mitokondria Itu Yang Mana Nah Ini Mitokondria Ini Juga Mitokondria Ini Juga Mitokondria Ini Banyak Mitokondria Ya Teman-teman Pada Suatu Sel Itu Sendiri Nah Ini Memiliki Bentuk Bulat Panjang Seperti Tongkat Dan Terdapat Pada Sel Aquarius Aero Nah Mitokondria Ini Tersusun Dari Kristal Atau Tonjolan Perluasan Dari Membran Dalam Dan Tersusun Dari Matrix Mitokondria Atau Ruan Dalam Yang Kayak Akan Enzim Citokrom DNA Kayak Akan RNA Dan Kayak Akan DNA Fungsi Dari Mitokondria Itu Sendiri Adalah Sebagai Oksidasi Makanan Respirasi Sel Sebagai Dehidrogenasi Sebagai Fosforisasi Oksidatif Dan Sebagai Sistem Transfer Elektron Kemudian Kemudian Yang selanjutnya Adalah Retipolum Endoplasma Retipolum Endoplasma Itu Merupakan Benang Atau Bisa Dikatakan Sebagai Jala Jaring-jaring Yang Mengelilingi Sitoplasma Berdasarkan Keberadaan Ribosom Re Ini Retipolum Endoplasma Ini Dibedakan Menjadi Ada yang Re Kasar Dimana Permukanya Diseluhi Oleh Ribosom Ada juga Yang Re Halus Dimana Permukanya Tidak Diseluhi Oleh Ribosom Nah Fungsi Dari Re Ini Adalah Misalnya Pada Yang Kasar Dan Halus Itu Adalah Mensintesis Lemak Kolesterol Kemudian Sebagai Transportasi Molekul Molekul Dari Bagian Sel Yang Satu Ke Bagian Sel Yang Lain Nah Misalnya Pada Re Yang Kasar Itu Berfungsi Menampung Protein Yang Disintesis Oleh Heribosom Untuk Diselurkan Ke Badan Golgi Ya Nah Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Adalah Komples Golgi Nah Itu Memiliki Fungsi Diantaranya Adalah Tempat Sekresi Polisakarida Nah Teman-teman Bisa Merelihat Disini Nah Badan Golgi Itu Yang Ini Ini Dia Ya Komples Golgi Yang Berfungsi Sebagai Sekresi Polisakarida Dan Juga Membentuk Glicoprotein Untuk Dibawa Keluar Daripada Sel Selain Itu Juga Membentuk Memberan Plasma Dan Juga Membentuk Kantong Sekresi Sebagai Pembungkusan Yang Akan Dikeluarkan Sel Selain Itu Komples Sikolog Ini Juga Berfungsi Untuk Membentuk Akrosom Pada Sperma Atau Penintalur Pada Sel Telur Dan Risosom Kemudian Yang Terakhir Adalah Risosom Risosom Itu Sendiri Nah Ini Merupakan Memberan Yang Berupa Kantong Kecil Dengan Diameter Bersikisar 0,05 Hingga 1,5 Mikrometer Yang Isinya Itu Berupa Enzim Hidrolitik Atau Lisosim Nah Fungsi Dari Lisosom Itu Adalah Melakukan Pencernaan Intrasel Melakukan Autofagi Melakukan Exocytosis Atau Juga Melakukan Autolisis Dan Serta Menghancurkan Penyawa Karsinogenik Seperti Itu Jadi Lisosom Teman-teman Bisa melihat Disini Gambarnya Letak Daripada Lisosom Kemudian Selanjutnya Adalah Sel itu Memiliki Kemampuan Dalam Meregulasi Atau Mengatur Dirinya Sendiri Nah Untuk Mengatur Dirinya Sendiri Sel itu Membutuhkan Suatu Mekanisme Pengaturan Nah Kenapa Membutuhkan Mekanisme Pengaturan Misalnya Adalah Dikarenakan Misalnya Kegagalan Sel Dalam Memperbaiki Kecacatan Ketika Terjadinya Duplikasi DNA Itu akan Dapat Menyebabkan Mutasi Dimana Kita Ketaui Bahwa Mutasi Akibat Duplikasi DNA Itu sendiri Banyak Yang terjadi Atau Kita bisa Melihat Sendiri Misalnya SCID Atau CVL Combined Immune Deficiency Disease Atau Kita sebut Juga Adalah Kelainan Pada Manusia Yang mana Sistem Immunnya Itu Tidak Bekerja Normal Seperti Pada Manusia Manusia Normal Ya Makanya Ini juga Bisa Disebut Juga The Boy In The Bubble Disease Karena Kenapa Jangankan Karena Adanya Misalnya Paparan Bakteri Atau Virus Yang Orang Orang Normal Itu Bisa Melawannya Ya Tetapi Orang Penderita Sindrom Ini SCID Ini Udara Pun Itu dapat Menyebabkan Akan Memberikan Suatu Penyakit Padanya Makanya Orang Orang Yang Seperti Itu Harus Benar Benar Dijaga Tempatnya Artinya Lingkungannya Itu Perlu Diperhatikan Banyak Juga Contoh Contoh Yang Lainnya Yang Dimana Itu Merupakan Kegalan Dalam Memperbaiki Kejatan Duplikasi Misalnya Pada Down Sindrom Misalnya Juga Pada Sindrom Marfan Ya Yang Dimana Sindrom Marfan Itu Adalah Terjadinya Perpanjangan Tulang Yang Begitu Panjang Sehingga Menyebabkan Sendi-sendi Antartuan Itu Menjadi Regang Kemudian Ada Juga Sindrom Yang Pertumbuhan Bulu Pada Badan Manusia Itu Over Saya Lupa Nama Sindrom Wolf Apa Nanti Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Kemudian Selanjutnya Adalah Kegalan Kontrol Pertumbuhan Dapat Merubah Sel Normal Menjadi Sel Kanker Nah Ini Merupakan Nanti Teman-teman Bisa Mempelajari Lebih lanjut Proses Kenapa Bisa Terjadinya Suatu Kanker Nah Ini Dikarenakan Karena Adanya Suatu sel Yang sifatnya Tidak Abnormal Sehingga Tidak Dapat Lagi Dikendalikan Atau Diatur Oleh Sel Itu Sendiri Makanya Terkadang Suatu sel Yang abnormal Itu Kalau tidak Diaptosis Nah Itu Bisa Dilakukan Nekrosis Ya Artinya Regenerasi Sel Dan Selanjutnya Adalah Di dalam sel Itu Informasi Dalam Asam Nukleit Digunakan Terutama Oleh Protein Nah Ini Digunakan Oleh Protein Karena Kenapa Karena Protein Itu Sangat Berperan Secara Spontan Dalam Beberapa Pathway Atau Jalur Sehingga Tahap Selanjutnya Secara Otomatis Terpicu Nah Nanti Teman-teman Bisa Mempelajari Ya Dalam Lebih Lanjut Nanti Apa Namanya Reaksi Reaksi Atau Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Dalam Suatu Sel Itu Sendiri Dimana Peristiwa-sel Itu Membutuhkan Suatu Protein Yang merupakan Pemantik Atau Stimulus Agar Terjadinya Reaksi-reaksi Yang selanjutnya Hanya Protein Itu Sangat Penting Dalam Asam Nukleat Seperti itu Nah teman-teman Bisa melihat Disini Ini ada Beberapa Gambar Yang merupakan Struktur Dari Sel Bakteri Ini 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 Merupakan Sel Bakteri Kemudian Ada Struktur Sel Dari Tumbuhan Sendiri Yang Yang Ini Ini Merupakan Struktur Sel Tumbuhan Dan Ini Adalah Struktur Daripada Sel Hewan Nah Tadi Teman-teman Di awal Selain Dijelaskan Bahwa Tipe Organ Selain Itu Konsisten Ya Baik Terja Pada Beberap Spesies Yang Satu Yang Dalam Ini Adalah Misalnya Bakteri Kemudian Pada Tumbuhan Pada Hewan Kemudian Pada Manusia Nah Teman-teman Bisa Melihat Ya Disini Ada Beberapa Struktur Dari Penyusun Sel Bakteri Disini Ada Struktur Sel Penyusun Tumbuhan Dan Disini Ada Struktur Sel Penyusun Hewan Yang Mana Ini Sangat-sangat Identik Ya Struktur Strukturnya Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Adalah Selanjutnya Dijelaskan Di awal Tadi Telah Disebutkan Juga Bahwa Sel Dasar Itu Terdiri Secara umum Di dunia ini Terdiri Atas Dua Macam Sel Yaitu Yang pertama Sel Prokaryotik Dan Sel Eukaryotik Nah Ini Hanya Dibedakan Melalui Ukuran Dan Karakteristis Struktur Internal Atau Organel Kemudian Sel Prokaryotik Itu Strukturnya Lebih Sedar Anal Lebih Simple Dibandingkan Dengan Sel Eukaryotik Yang Sifatnya Kompleks Nah Misalnya Sel Prokaryotik Itu Yang Terdapat Pada Bakteri Kemudian Yang Eukaryotik Adalah Misalnya Prositas Atau Pada Jamur Fungi Tumbuhan Dan Hewan Teman-teman Juga Bisa Mengetahui Bahwa Perbedaan Yang Kontras Pada Sel Prokaryotik Dan Sel Eukaryotik Adalah Misalnya Pada Sel Prokaryotik Itu Mempunyai Ribosom Yang Kecil Dan Mengandu Sedikit Komponen Kemudian Sel Prokaryotik Itu Komorosom Berduplikasi Memadak Menjadi Struktur Pada Yang Dipisahkan Oleh Spindle 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 Tosis Atau Benang-benang Tosis Kemudian Pada Sel Prokaryotik Itu Memungkinkan Setiap Sel Anakan Menerima Materi Genetik Yang Seimbang Yang Merata Sedangkan Sel Okaryotik Yang Struktur Lebih Kompleks Itu Mengandung Sitoplasma Yang Sangat Padat Sehingga Ruang Sitosol Itu Sifatnya Kecil Selain itu Tidak Terdapat Pemadatan Koromosom Spindle Pada Spindle Mitosis Selain itu DNA Duplikasi Dan Kedua Kopi DNA Itu Dipisahkan Secara Akurat Oleh Pertumbuhan Membran Sel Nah Itulah Merupakan Perbedaan Perbedaan Struktur Dan Karakter Yang Terjadi Pada Sel Prokaryotik Dan Sel Eukaryotik Yang Sel Prokaryotik Itu Lebih Sederhana Strukturnya Sedangkan Struktur Sel Eukaryotik Itu Strukturnya Lebih Kompleks Seperti itu Nah disini Teman-teman Bisa Melihat Gambaran Atau Penyusun Struktur Penyusun Lari Sel Prokaryotik Dan Sel Eukaryotik Misalnya Sel Prokaryotik Yaitu Protista Tumbuhan Itu Memiliki Flagella Flagella Berkloroplas Kemudian Bisa juga Protista Pada Hewannya Atau Protosowa Misalnya Adalah Amoba Itu Bergerak Dengan Kaki Semu Sini Teman-teman Bisa Mereli Ini Kaki Semu Kemudian Ada juga Flagella Pada Hewan Sama Dengan Tumbuhan Tadi Protista Tumbuhan Ada Flagella Nah Atau Bulu Cambuk Kemudian Ada Siliata Yang Bergerak Dengan Dengan Silia Atau Bulu-bulu Getar Kemudian Ada Misalnya Pada Kelompok Sel Prokaryotik Adalah Sprosowa Nah Dalam Siklus Hidupnya Itu Ada Namanya Stadium Spora Kemudian Misalnya Contohnya Lagi Pada Eubacteria Nah Itu Merupakan Kelompok Spesies Yang Banyak Dinyupai Di Alam Misalnya Bakteri Gram Positif Atau Bakteri Gram Negatif Yang Banyak Diujikan Di Lab Mikrobiologi Dalam Skala Praktikum Selanjutnya Adalah Misalnya Adalah Arche Bakteria Atau Ini Biasanya Ditemukan Pada lingkungan Dengan Kondisi Yang Sangat Ekstrim Misalnya Misalnya Contoh Dari Ini Adalah Misalnya Halofil Kemudian Ada Metanogen Kemudian Ada Bakteri Anaerob Seperti Itu Kemudian Kolompok sel Pada Eukaryotik Itu Misalnya Adalah Jamur Risopus Oligosporus Atau Tanaman Orisacativa Nah Misalnya Pada Hewan Itu Adalah Contoh Felis Catus Paramesia Ini Teman Teman Bisa Melihat Struktur Daripada Sel Prokaryotik Itu Sendiri Dan Struktur Sel Eukaryotik Itu Sendiri Nah Seperti Ini Teman Teman Dalam Melakukan Bebagai Macam Aktivitas Sel Di Dalam Tubuh Suatu Makhluk Itu Tentu Itu Memiliki Apa Namanya Tentu Itu Membutuhkan Energi Dalam Menunjang Aktivitas Atau Kegiatannya Misalnya Pada Ini Tumbuhan Pada Sel Tumbuhan Itu Dia Itu Akan Menangkap Energi Pada Sinar Matahari Melalui Kloroplas Kemudian Di Fotosintesis Menjadi Energi Kimia Yang Akan Disimpan Sebagai Karbohidrat Seperti Sukrosa Atau Pati Itu Pada Tumbuhan Sel Pada Tumbuhan Membutuhkan Energi Misalnya Pada Hewan Itu Energinya Sering Dalam Bentuk Glukosa Pada Manusia Itu Adalah Tentu Bahwa Glukosa Kemudian Bisa Dari Lemak Itu Dilepaskan Oleh Hati Kedalam Darah Glukosanya Nah Dimana Glukosa Itu Yang Telah Dilepaskan Kedalam Darah Akan Bersikulasi Melalui Tubuh Memberikan Energi Kimia Untuk Semua Sel Yang Berada Dalam Tubuh Nah Glukosa Itu Dipecah Jika Dipecah Akan Menghasilkan ATP Atau Energi Untuk Menunjang Aktivitas Aktivitas Sel Seperti Itu Nah Secara Garis Besar Proses Biokimia Yang Terjadi Dalam Tubuh Kita Itu Dinamakan Metabolisme Dan Metabolisme Itu Sendiri Reaksinya Terbagi Atas Dua Yaitu Katabolisme Dan Anabolisme Tapi Kita Berfokus Di Cah Molekul Yang Sifatnya Atau Bentuknya Besar Dan Kompleks Itu Menjadi Lebih Sederhana Dan Kebanyakan Itu Diubah Menjadi Energi Nah Bentuk Sederhana Ini Akan Menjadi Bahan Bakar Dalam Proses Terjadinya Reaksi Anabolisme Atau Molekul Molekul Kecil Dibangun Menjadi Molekul Yang Besar Lagi Itu Merupakan Reaksi Anabolisme Kemudian Selanjutnya Adalah Proses Katabolisme Itu Sendiri Atau Melalui Reaksi Katabolisme Disini Teman-teman Bisa Melihat Terbagi Terdiri Atas Tiga Macam Hal Yang Akan Di Ubah Dari Katabolisme Sendiri Adalah Misalnya Yang pertama Protein Kemudian Ada Glicogen Dan Interli Adalah Lipid Nah Misalnya Yang pertama Adalah Proses Pemecahan Protein Menjadi Asam Amino Nah Ini Merupakan Reaksi Dari Katabolisme Di mana Asam Amino Ini Bisa Digunakan Sebagai Sumber Energi Ketika Tubuh Membutuhkannya Nah Asam Amino Itu Juga Bisa Didaur Ulang Untuk Membuat Protein Atau Dioksidasi Menjadi Urea Nah Selain Itu Selain Memecah Protein Katabolisme Juga Memecah Glicogen Menjadi Glukosa Nah Karbohidra Sederhana Glukosa Ini Itu Akan Melalui Proses Oksidasi Yang Dinamakan Glikolisis Glikolisis Ini Nanti Kita Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Nah Dari Proses Glikolisis Ini Akan Dihasilikan Suatu Energi Seperti Itu Sedangkan Pada Lemak Atau Pada Lipid Nah Itu Melalui Proses Pemecahan Yang Disebut Dengan Hidrolisis Nanti Kita Akan Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Ini Ada Topik Sendirinya Dimana Proses Ini Menghasilkan Asam Lemak Dan Gliserol Yang Selanjutnya Akan Melalui Reaksi Glikolisis Dan Reaksi Biokmiawi Lainnya Hingga Akan Menghasilkan Energi Juga Proses Katabolisme Yang Menghasilkan Energi Itu Sangat Penting Bagi Tubuh Misalnya Karena Dengan Adanya Energi Yang Dihasilkan Dalam Proses Katabolisme Jantung Bisa Berdetak Sehingga Seluruh Jaringan Tubuh Mendapatkan Suplay Darah Dari Jantung Kemudian Misalnya Fungsi Paru-paru Fungsi Ginjal Fungsi Sistem Pencernaan Dan Metabolisme Sel Itu Juga Bisa Bekerja Dengan Optimal Untuk Memelihara Kelangsungan Hidup Dan Kesehatan Tubuh Juga Makanya Energi Itu Sangat Penting Nah Energi Itu Yang Digunakan Pada Hal-hal Yang Tadi Itu Dalam Bentuk Adenosin Tri Fosfat Atau ATP Kemudian Sel Yang Membuat ATP Itu Akan Membuat Energi Sesuai dengan Kapasitas Atau Keperluannya Misalnya Si Jantung Otot Jantung Disitu Kan ada Sel-sel Nah Itu akan Memproduksi Sel-sel Apa Energi Sesuai dengan Yang akan Dibutuhkan Dalam Memompat Atau Menyuplai Darah Seperti itu Kemudian Energi Terutama Diperoleh Melalui Fosforilasi Oksidatif ATP Itu Umumnya Melalui Proses Fosforilasi Oksidatif Kemudian Energi Yang Dikeluarkan Pada Proses Katabolisme Itu Sering Digunakan Lagi Dalam Reaksi Berantai Untuk Membentuk Ikatan Energi Tinggi ATP Ya Nah Dalam Proses Reaksi Katabolisme Tentu Membutuhkan Atau Melibatkan Hormon-hormon Yang dapat Mendukung Proses Pemecahan Pemecahan Molekul-molekul Menjadi Energi Nah Disini Yang pertama Hormonnya Adalah Ada Hormon Kortisol Nah Ini Akan Mengatur Metabolisme Protein Lemat Dan Karbohidrat Hormon Kortisol Ini Dikenal Sebagai Hormon Stress Dan Dikhasilkan Oleh Kelenjar Adrenal Kemudian Hormon Yang Berpengaruhi Juga Hormon Sitokin Nah Ini Adalah Sat Atau Hormon Yang Mengatur Interaksi Antarsel Kemudian Juga Berperan Dalam Mengatur Sistem Kekebalan Tubuh Nah Misalnya Beberapa Sitokin Itu Berfungsi Dalam Merangsang Sistem Kekebalan Tubuh Atau Imun Sedangkan Beberapa Jenis Lainnya Itu Berfungsi Dalam Menekan Aktifitas Sistem Kekebalan Tubuh Jadi 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 Artinya Di Satu Sisi Merespan Namanya Mendukung Pro Atau Stimulus Munculnya Imun Di Sisi Yang Lain Dia Menekan Atau Gimana Caranya Imun Itu Nggak Ada Gitu Ya Ini Berperan Gandas Hormon Sitokin Ini Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Glukagon Nah Ini Hormon Yang Dilihatkan Oleh Pankreas Dan Bersama Dengan Insulin Nah Ini Menjaga Kadar Glula Dalam Darah Fungsinya Hormon Glukagon Kemudian Ada Hormon Adrenalin Nah Ini Dikenal Sebagai Evinefrin Yang Dapat Meningkatkan Detak Jantung Atau Menguatkan Kontraksi Jampung Serta Meningkatkan Aliran Darah Ke Otot Nah Ini Empat Hormon Yang Terlibat Dalam Proses Reaksi Katabolisme Dalam Tubuh Nah Ini Fungsi Katabolisme Tentunya Fungsinya Adalah Menghasilkan Energi Fungsi Umumnya Nah Disini Dituliskan Bahwa Fungsi Dari Katabolisme Adalah Menyediakan Bahan Baku Untuk Sintesis Molekul Yang Lainnya Menyediakan Energi Kimia Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Aktivitas Aktivitas Sel-sel Dalam Tubuh Tetapi Yang Intinya Adalah Menghasilkan Energi Dimana Kalau Sudah Ada Energi Aktivitas Sel Dalam Tubuh Itu Dapat Terjadi Atau Secara Baik Optimal Dapat Melakukan Berbagai Macam Aktivitas Aktivitas Nah Nah Ini Adalah Dalam Memahami Suatu Katabolisme Ya Itu Sangat Penting Karena Proses Katabolisme Itu Untuk Mengetahui Bagaimana Dan Mengapa Kita Bisa Hidup Berdasarkan Konsumsi Makanan Karena Tubuh Kita Harus Mengubah Apa Yang Kita Makan Menjadi Petongan Yang Berguna Dan Kemudian Mengatur Jaringan Dan Mengatur Sel-sel Yang Baru Nah Ini Merupakan Kenapa Kita Harus Mempelajari Proses Katabolisme Karena Dari Proses Katabolisme Inilah Semua Aktivitas Reaksi Yang Dilapkan Sel Di Dalam Tubuh Itu Dapat Terselenggara Dengan Optimal Tentunya Itulah Tadi Materi Dari Biologi Sel Dari Kami Semoga Materi Tersebut Menambah Wawasan Ilmu Pengetahuan Kepada Teman-teman Sekalian Terkhusus Pada Saya Sendiri Yang Masih Pakir Ilmu Jika Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Pelafalan Intonasi Dan Lain-lainnya Serta Adanya Taipo-taipo Pada Slide Presentasi Mohon Dimaafkan Karena Masih Sangat Jauh Dari Kesempurnaan Terima Kasih Atas Partisipasinya Dalam Nonton Video Pembelajaran Ini Saya Unur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelaj�� Pembelajanan Kmentara Pembelajaran Walauh Balsa Terima kasih telah menonton!